Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak usmanya Baik, hari ini Mr. akan menjelaskan tentang materi Microsoft Excel yaitu belajar menggunakan rumus CON Blank dan CON EFS melanjutkan pada pembelajaran yang lalu Nah, hari ini Mr. akan menjelaskan satu per satu Baik, anak-anak semuanya silakan membuka komputer dan laptop kalian masing-masing kita akan belajar bersama-sama dan mempraktekannya bersama-sama Ya, langsung saja Mr. akan menjelaskan satu per satu rumus CON Blank dan CON EFS Nah, di sini Mr. sudah mempunyai tabel Tabel ini sama seperti yang kemarin, hanya Mr. menambahkan sedikit di sini ada nama baru dan di sini ada nilai kosong ya, lalu di sini juga Mr. sudah menambahkan gender ya, laki-laki, laki-laki untuk huruf L perempuan-perempuan untuk huruf P Nah, lalu di sini Mr. sudah ada jumlah laki-laki yang tidak lulus dan jumlah yang tidak ada total nilainya Nah, Mr. akan menjelaskan satu per satu menggunakan rumus CON Blank dan CON EFS Nah, di sini kita akan menggunakan rumus CON EFS ya Kita akan menentukan dengan gender laki-laki yang tidak lulus jumlahnya ada berapa Nah, kita akan menggunakan rumus CON EFS ya Silahkan diikuti Nah, pertama kita sama dengan langsung membuat rumus di sini Lalu tulis CON EFS Nah, bedanya EFS sama S atau CON IF sama CON IF S itu adalah jika CON IF saja itu cuma mendata atau mencari nilai satu saja Kalau menggunakan S itu multiple jadi bisa banyak nilai ya Nah, contohnya seperti ini Tab Setelah itu kita menuju ke gender ya Karena pertanyaannya Mr. mau jumlah laki-laki yang tidak lulus ya Jumlah laki-laki yang tidak lulus Nah, klik pada gender pertama ini Lalu tarik saja atau blok ke bawah Nah, setelah itu kita pencet koma Lalu tanda petik Lalu tulis L Lalu petik Lalu kita koma lagi Nah, yang tidak lulus Nah, kita cari yang tidak lulus di sini Ini kolomnya Jadi kita klik di sini Lalu ke bawah Blok ke bawah Nah, lalu kita Pencet koma lagi Petik lagi Tulis Yang tidak lulus Tidak lulus Lalu petik Nah, kita enter atau return Nah, di sini sudah ada data jumlah Yang tidak lulus Laki-laki yang tidak lulus Benar atau tidak kita cek Di sini ada laki-lakinya ada empat Nah, di sini yang tidak lulus ada tiga Yang laki-laki yang tidak lulus ada Pertama Naruto Tidak lulus Lalu Ini ya Katasi Tidak lulus Karena tidak ada nilainya Jadi ada Dua yang tidak lulus Benar? Baik Benar Dua laki-laki yang tidak lulus Nah, setelah itu Kita akan Menggunakan rumus Count blank Untuk menentukan Jumlah yang tidak ada Total nilainya Ya Sekarang kalian pencet sama dengan Kita buat rumusnya Count Lalu B L-A-N-K Blank Nah Pencet Sini sudah ada Nah Di sini Yang dicari adalah Jumlah yang tidak ada Total nilainya Nah Ini di sini ada Kolom total nilai Nah Silakan klik yang pertama sini Sampai ke bawah Nah Lalu kita Enter Nah Di sini sudah ada hasilnya Jadi jumlah yang tidak Ada total nilainya Adalah Satu Yaitu KKC Ya Itu tidak ada Total nilainya Baik anak-anak uswanya Itu tadi adalah Penjelasan Tentang Aplikasi Microsoft Excel Dengan menggunakan Rumus Count Blank Dan Count EFS Nah Pelajaran yang sangat mudah Semoga kalian memahami Pelajaran yang sudah Disampaikan oleh Mr. Bonar Silakan belajar Dan mempraktekannya Sendiri di rumah Baik Terima kasih anak-anak uswanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.